Hai semua, halo guys, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif Selamat datang di channel ini Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Tema kita kali ini ya Di video kali ini kita akan mencari tahu Bagaimana ciri-ciri jodoh kamu Ya, teman-teman Ini adalah general reading Bersifat umum, bersifat general So, hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak Hasilnya bisa resonate, bisa juga tidak Atau mungkin bisa jadi ya Pembacaan ini vice versa Ada energi yang kebolak-balik ya Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok Mungkin pembacaan ini bukan untuk kamu Tapi untuk yang lain Ya, namun begitu pun Kalau kamu sudah sempat nonton videonya Ambil sisi positif Dari setiap readingan ini Ya, teman-teman Nah, selain pembacaan kartu Aku juga disini akan membantu kamu untuk mengetahui ini resonate atau bukan Dengan membacakan beberapa judiak yang muncul Membacakan inisial huruf Inisial... Sorry, inisial nama Beberapa angka Nama bulan juga Untuk mengetahui apakah pembacaan ini Apakah ciri-ciri ini nantinya akan sesuai Dengan yang akan kamu dapatkan nantinya Kita lihat ciri-ciri jodoh kamu Ciri-ciri jodoh kamu Ya, ciri-ciri belahan jiwa kamu Seseorang yang akan menjadi pasangan hidupmu Seperti apa ciri-cirinya? Five of swords The moon Wah, ada the devil ya Lumayan ya Baru tiga kartu Three of swords Makin lumayan guys Six of pentacles Agak redah ya Oh, king of cups Aku tarik dulu ya kartunya ya Setelah itu aku bacakan Strength Seven of wands Ten of pentacles Knight of pentacles Knight of pentacles Bottom of the deck Ada the tower Okay guys, jadi disini aku akan sebuti terlebih dahulu jodiaknya ya Kalau tidak ada jodiak kamu bukan berarti Oh, ini berarti bukan untuk aku Bukan ya Jadi disini aku hanya membacakan jodiak yang paling mendominasi Yang paling dominan Nah, disini ada jodiak aries Leo, Sagittarius, Gemini Libra, Aquarius Semua jodiak ada Virgo, Taurus, Capricorn Scorpio, Cancer Dan Pisces Namun, energi Yang paling kuat disini ada jodiak Virgo Taurus Capricorn Aquarius Pisces Gemini Ya Ya, bisa juga Sun Moon Rising Nah, oke guys Jadi, untuk pembacaan kali ini ya Aku melihat disini beberapa diantara teman-teman Yang sedang nonton saat ini sepertinya Ada yang belum move on sampai dengan saat ini Ini terlihat dari 3 kartu di atas ya The Moon Three of Swords Bahkan kartu utamanya disini ya Five of Swords Ada yang belum betul-betul healing Ya Jadi, untuk di awal disini ada pesan sebenarnya untuk kamu Yang belum move on ini Dimana Kamu diminta Sudah saatnya kamu harus betul-betul fokus Terlebih dahulu untuk menyembuhkan luka kamu Ya Entah itu karena seseorang Yang pasti sepertinya ini Dalam sebuah hubungan Ya Kamu diminta untuk fokus terlebih dahulu Menyembuhkan luka hati kamu Ada kartu The Moon disini Aku flashback sedikit Aku cerita sedikit Sepertinya Kamu pernah mendapatkan sebuah ketidakpastian dari seseorang Kamu Kehasikan ya Kamu terlena menjalani hubungan dengan orang tersebut Ya Membuat kamu gak sadar Kalau ternyata Kalau ternyata pelan-pelan dia sudah membuatmu terluka Membuatmu capek sendiri Ya Beberapa bahkan ada yang merotin kamu nih Duit kamu habis Energi kamu habis dengan orang ini Kamu sempet buta ya Menjalani hubungan dengan dia Ya Kamu gak bisa berpikir secara rasional Kamu tahu Dia itu gak baik Dia itu toksik Tapi karena ada rasa yang menggebu-gebu dari kamu Ya Ya udah Kamu masih saja mempertahankan hubungan tersebut dengan orang ini Orang ini mungkin pernah ya Memberikan janji manis sama kamu Dia utarakan tuka kamu Ya Akan membuat kamu bahagia Akan menikahi kamu Akan seriusin kamu Namun ternyata apa Apa yang kamu dapatkan Semua hanya Omongan doang Semua hanya ucapan saja Aku melihat ada Kekecewaan disini Sama kamu Aku melihat Ada sedih yang berlarut-larut Kamu terluka Kamu terus-terusan ya Menyalahkan diri kamu sendiri Dan bahkan ini sempat sebenarnya membuat kamu merasa ketakutan Merasa gak semangat mau ngapa-ngapain Ya Dan jadi beban pikiran kamu nih Padahal sebenarnya Kalau dilihat disini Kamu itu pengen jujur Kamu pengen mengungkapkan untuk pergi dari situasi ini Dari orang ini Tapi entah kenapa Rasanya disini kamu Sulit ya Untuk ngomong Beberapa masih ada Yang sampai sekarang Terus-terusan kepikiran Masih ada rasa sakit Ya Kalau mau tidur nih Pasti kamu akan Tiba-tiba teringat dengan hal itu lagi Jadi pesannya disini ya Kamu harus melepaskan itu semua Kemarahan kamu Sakit hati kamu Ya apapun yang pernah membuatmu kecewa Karena kalau kamu belum melepaskan Gimana kamu ingin mendapatkan jodoh yang sesuai dengan keinginan kamu Ya Gimana kamu mau bertemu dengan jodoh yang terbaik Kalau dari kamunya sendiri Belum bisa melepaskan masa lalu kamu Ya Yang ada jika kamu menjalani hubungan baru dengan orang lain Siklusnya akan serupa lagi Ya Akan sama lagi Yang ada Jadi seperti hubungan karmik Ya So Minta sama yang maha kuasa Supaya kamu bisa melepaskan itu Kamu harus berdamai dulu dengan diri kamu sendiri Supaya kamu bisa bertemu dengan seseorang yang juga membawa damai ke kamu Ya Kamu harus happy Yang pastinya ya Karena aku melihat disini ya Teman-teman Energinya disini kebanyakan player Ya Kamu selalu bertemu sama orang yang suka manipulasi Yang suka playing victim ya Yang suka Yang doyan banget selingkuh Kita akan lihat seperti apa jodoh kamu disini Six of pentacles ya Nah Di kartu ini ya Ada gambar sepasang tangan Dimana yang satu memberi Satu menerima Ya Jadi maksudnya apa Aku melihat jodohmu ini Justru sangat jauh lebih baik Dari orang-orang yang pernah singgak Di hidup kamu Orang-orang di masa lalu kamu Dia ini ya Sangat mencintai kamu Luar dalam Dia sangat mencintai kamu dengan cara yang luar biasa Yang mau mengorbankan apa saja untuk kamu Ya Memang dia gak banyak Menjanjikan ini itu Dia gak banyak nuntut sana-sini sama kamu Tapi kamu akan lihat sendiri Effortnya dia ke kamu itu seperti apa Kamu akan melihat dan menilai sendiri Keserisan dia seperti apa sama kamu Ya Ketika kamu akan bertemu dengan orang ini Kamu akan melihat jelas dan sadar Ya Ternyata oh Seperti ini Cinta yang sesungguhnya Orang ini yang selalu ngedukung kamu ya Kamu dan dia sebenarnya disini Sama-sama saling menyembuhkan Ya Bersamanya kamu seperti mendapatkan kembali siapa diri kamu Yang dulu sempat hilang Yang dulu sempat Buta Yang dulu maaf Sempat bego Ya Dalam hal cinta Kamu akan nyaman saat bersamanya Dan yang paling penting disini Napsu itu bukan menjadi poin utama Ketika bersama Menjalin hubungan dengan jodohmu ini Ya Tapi bagaimana dia ingin menghabiskan waktunya bersama kamu Komunikasi Ya Komunikasi yang akan menjadi poin penting Di saat kamu benar-benar menemukan jodoh kamu Saling terbuka Saling jujur Tidak ada yang ditutupi Ya Bukan yang Sikit-sikit nafsuan Bukan yang maunya hanya sama tubuh kamu aja Tapi yang benar-benar ingin Bertumbuh ya Sama-sama berjuang Yang benar-benar tulus ya Menerima kamu Mencintai kamu Jodohmu ini akan membantu kamu Untuk menyembuhkan trauma kamu Dia seperti Paham banget ya Dia seperti Mengerti banget Apa yang kamu rasakan Terluka yang seperti apa Yang pernah kamu jalani di masa lalu kamu Jadi orang ini Kehadirannya akan menyembuhkan trauma kamu ya Itu jodoh yang benar-benar Dikirim oleh yang maha kuasa untuk kamu Dia sangat perhatian Dia sangat peduli Sekali dengan keadaannya Baginya kamu itu You are my everything ya Love the way you are Kamu adalah segala-galanya Dan dia mencintai kamu Apa adanya Gitu ya Gak hanya itu juga sebenarnya Jadi dia disini Selain membantu untuk menyembuhkan trauma kamu Selain memberikan perhatian dan kepeduliannya Ternyata dia juga memberikan ketenangan Ya Dia yang begitu sabar mencintai kamu Dia yang begitu sabar tidak memaksakan Perasaan kamu Yang pasti pokoknya sabar banget ya Yang selalu mengalah untuk kamu Nah di kartu ini Ada sebuah keluarga yang bahagia Impian dari jodoh kamu ini Adalah bisa membahagiakan kamu Membangun keluarga yang bahagia bersama kamu Karena apa? Karena aku melihat disini energinya Dia ingin membangun keluarga yang bahagia sama kamu Kamu gak akan menyangka Kalau seseorang Kalau jodoh kamu ini ya Orangnya ini sangat dewasa Mature Gak banyak tingkah Kalem Pekerja keras Bukan yang males-malesan Ini energi yang aku rasakan Ya Dia ini sangat-sangat tulus Sayang sama kamu Dia sweet Walaupun dia bukan yang jago romantis Tapi ada aja sesuatu hal Ya walaupun itu hal yang kecil Yang bikin kamu merasa tersanjung Yang bikin kamu merasa dihargai dan dicintai Dengan tulus sama dia Nah kita akan Lihat lagi ya Ciri-ciri jodoh kamu ini Ya pekerjaannya apa Kita akan lihat secara spesifik Seperti apa Jodoh yang akan dikirimkan Untuk kamu Seperti apa jodoh kamu Ciri-cirinya Kita akan lihat sama-sama Disini Romance Ya Beberapa Disini Bakalan ketemu Jodoh yang orangnya romantis Kamu dan dia memiliki ikatan emosional Ya Yang mendalam Kamu sangat nyaman dengan dia Begitu juga dengan sebaliknya Romance Communication Messenger Writer Ini yang aku bilang tadi ya guys Bahwa komunikasi adalah hal yang penting Dalam hubungan kamu dan dia nantinya Sepertinya Dia jago ya Dalam hal komunikasi Kalau dia ngomong tuh Rasanya nyaman banget Buat didengar Bahasanya terstruktur Suaranya lembut ya Nggak kasar Ya Dan Disini Tegas ya Jelas Maksudnya apa Kayaknya dia punya hobi sih Punya hobi yang suka menulis Orangnya suka memberikan Nasihat Memberikan Masukan Beberapa mungkin dia Ahli dalam bidang publisher Ya Atau Membuat semacam Situs web Ya Penerbit Yang berhubungan dengan web Atau bisa juga dia Seorang pembicara Ya Sering dipakai Untuk jadi host Ya Di acara-acara besar Di acara-acara pernikahan Di Organisasi Ya Artis Disini ada Beberapa Yang mungkin Berjodoh Dengan seorang model Yang pasti Orangnya ini Dikenal Oleh banyak orang Ya Dia punya hobi Dalam bidang seni Atau dia Berprofesi Dalam bidang Seniman Ya Delal Mungkin bisa jadi Jodoh kamu juga Adalah seorang pengacara Seorang lawyer Ya Advokat Yang pasti Dia juga bisa Memberikan layanan Dan jasa Dalam bidang hukum Dia Yang bertujuan Untuk membantu Orang lain Untuk mendapatkan Sebuah Keadilan Ya Psikik Orangnya bijaksana Kayaknya sih Dia ahli Dalam bidang Astrologi Mungkin Seperti Tarot Dia bisa jadi Begitu Yang pasti Orang ini Bijaksana Mungkin Dia juga Sebelumnya Pernah Mengalami Mungkin Ada pengalaman Gitu Yang membuat Dia Akhirnya Belajar Banyak Belajar Dan membentuk Pribadinya Menjadi Seseorang Yang lebih Bijaksana Lagi Untuk Menjalani Kehidupan Wisdom Keeper Lagi Lagi Seseorang Yang bijaksana Yang pasti Nanti Jodoh Kamu Ini Gak Terlepas Dengan Selain Mature Dewasa Dia memang Orang yang Sangat bijaksana Dibanding Kamu Teman Teman Ada Yang Beberapa Memang Dia Seorang Pemimpin Spiritual Atau Sepertinya Dia Pernah Mencari Seorang Spiritual Untuk Mencari Tahu Tentang Apa Yang Dialaminya Dia Belajar Spiritual Juga Hingga Akhirnya Inilah Tadi Yang Aku Jelaskan Membentuk Dia Menjadi Seorang Yang Bijaksana Ada Yang Akhirnya Menjadi Seorang Guru Spiritual Yang Banyak Membantu Orang Lain Konstruksion Nah Jodoh Kamu Ada Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi Desain Bangunan Arsitektur Yang Pasti Dalam Bagian Teknik Sipil Teknik Mesin Atau Beberapa Ini Ada Yang Punya Usaha Di Bidang Penjualan Perobot Rumah Tangga Seperti Meja Kursi Usaha Sampingan Children Orangnya Sangat Dekat Sekali Dengan Anak Anak Ya Orangnya Cinta Dengan Anak Anak Atau Beberapa Ini Memang Ada Yang Berprofesi Sebagai Penghasuh Anak Atau Babysitter Accomplishment Sepertinya Jodoh Kamu Ini Mungkin Pernah Meraih Sebuah Kompetensi Entah Di Bidang Apa Olahragakah Akademik Atau Hal Apapun Karena Aku Melihat Disini Dia Seperti Pernah Merayakan Sebuah Kemenangan Dan Itu Dia Ceritakan Ke Kamu Sebagai Pasangannya Karena Dia Ingin Kamu Tahu Apa Yang Pernah Dia Alami Apa Yang Pernah Dia Terima Selama Hidup Dia Penghargaan Yang Pernah Dia Dapatkan Rural Living Beberapa Juga Ini Akan Berjodoh Atau Dianya Punya Usaha Kebun Ladang Punya Lahan Yang Berhektar Dan Ini Dapatkan Dari Hasil Jerifaya Dia Dia Punya Peternakan Ikan Punya Peternakan Sapi Ayam Yang Pasti Ada Usaha Dia Dalam Bidang Peternakan Atau Dalam Bidang Pertanian Instruction Teacher Ada Yang Berprofesi Sebagai Guru Ya Orangnya Pinter Nih Orangnya Sangat Berbibawa Guru Atau Dosen Mentor Ya Sebagai Pendidik Profesor Yang Pasti Yang Bergerak Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kayaknya Dia Yang Mungkin Memiliki Titel Yang Tinggi Ya Brans Walsing Seorang Politik Ya Orangnya Sangat Religius Disini Dan Orangnya Senang Bersosialisasi Ya Maritimer Disini Ada Ocean Traveler Explorer Orangnya Suka Jalan Jalan Orangnya Suka Traveling Atau Beberapa Ada yang Bekerja Di bidang Kemaritiman Ya Kapal Pesiarkah Angkatan Laut Ya Yang Pasti Orangnya Suka Mengeksplore Suka Berpetualang Ya Ketempat Tempat Yang Baru Ketempat Tempat Yang Seru Ketempat Tempat Yang Menantang Ya Oke Guys Jadi disini Aku akan Menyebutkan Beberapa Angka Ya Mungkin Ini Angka Atau Nomor Rumah Kamu Nomor Rumah Dia Tanggal Lahir Kamu Atau Tanggal Lahir Dia Ya Jodoh Kamu Ini Nantinya 24 4 12 7 22 11 30 19 28 8 21 17 16 15 23 29 14 Dan terakhir Ada 18 Nah Jadi disini Kita akan lanjut Ya Pesan untuk Kamu Pesan apa Yang akan Ditunjukkan Di kartu ini Untuk kamu Kita lihat Pesan apa Yang ingin Disampaikan Di kartu ini Untuk Kamu Ya Pesan yang Seperti Apa Reconciliation Jadi nantinya Jodoh kamu Ini Solomit Kamu Ini Yang akan Membantu Kamu Menyembuhkan Rasa Trauma Kamu Ya Lagi-lagi Itu Memang Ya Dia akan Membantu Kamu Untuk Melepaskan Itu Untuk Menyembuhkan Itu Love Yourself First Ini Tadi Yang Aku Jelaskan Terlebih Dahulu Ya Teman-teman Jadi Kamu Harus Benar-benar Pulih Dulu Ya Melepaskan Itu Semua Jangan Terburu-buru Untuk Mencari Cinta Baru Menjalani Cinta Yang Baru Sebelum Kamu Benar-benar Berdamai Dengan Diri Kamu Sendiri Fokus Dulu Untuk Menyembuhkan Luka-luka Kamu Ya Cintai Diri Kamu Sendiri Love Yourself First Buat Terlebih Dahulu Diri Kamu Itu Happy Agar Jodoh Yang Datang Sama Kamu Juga Akan Membawakan Kebahagiaan Kedamaian Sama Kamu Ya Pay Attention To The Red Flags Ya Kamu Dipesankan Jangan Lagi Mau Terjebak Dalam Hubungan Toxic Red Flag Ya Baiknya Untuk Kedepan Kamu Ya Dari Semua Pengalaman Yang Sudah Kamu Lewati Ya Baiknya Itu Menjadi Pelajaran Buat Kamu Untuk Melihat Apakah Hubungan Ini Sehat Atau Tidak Ya Kamu Harus Pekah Dengan Intuisi Kamu Dan Mintalah Tuntunan Dari Yang Maha Kuasa Di Dalam Perjalanan Cinta Kamu Begitu Kemistri Bersama Orang Ini Jodoh Kamu Solmet Kamu Ini Kamu Berdua Sama-sama Saling Melengkapi Kamu Berdua Sama-sama Saling Tertarik Satu Sama Lain Kamu Akan Bertemu Dengan Dia Yang Sefrekuensi Dan Sefibrasi Sama Kamu Sama-sama Memiliki Koneksi Batin Yang Kuat Disini Orang Ini Akan Melindungi Dan Akan Tulus Menyayangi Kamu Baik Suka Maupun Duka Enang Seiring Berjalannya Waktu Kamu Dan Dia Sudah Saling Mengenal Sudah Tahu Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Saling Cocok Sudah Tahu Betul Bagaimana Karakter Kamu Karakter Dia Orang Ini Nggak Lama Dia Akan Berkomitmen Sama Kamu Kenapa Dia Nggak Hanya Tertarik Dari Segi Fisik Sama Kamu Namun Juga Dari Segi Jiwa Ya Ini Seperti Ada Magnet Antara Kamu Dan Dia Jodoh Itu Kayak Magnet Dimana Kamu Dan Dia Saling Tarik Menarik Ya Ada Keinginan Terbesar Untuk Sama-sama Mau Berjuang Mau Bersatu Bersama Selamanya Ya So Jika Kamu Ingin Bertemu Dengan Orang Ini Aku Ingatin Lagi Kamu Harus Benar-benar Udah Siap Kamu Harus Benar-benar Berani Melepas Dan Menyembuhkan Rasa Sakit Itu Berdamai Dengan Dirimu Sendiri Happy Dulu Dengan Diri Kamu Sendiri Ya Supaya Pasangan Yang Berkualitas Ya Yang Akan Datang Ke Hidup Kamu Nah Disini Aku Akan Sebutkan Inisial Namanya Ya Sebagai Bahan Tambahan Ada A B V Q U Y T S P G D C F Ada E K W M L Dan Terakhir Ada Z Dan Disini Aku Akan Sebutkan Nama-nama Bulan Ya Teman-teman Mungkin Ini Bulan Kelahiran Kamu Atau Dia Atau Di Bulan Ini Kamu Akan Bertemu Dengan Jodoh Kamu Ya Februari September Desember Agustus Juni April Juli Dan Terakhir Oktober Sebagai Bahan Tambahannya Nah Disini Ada Pantai Ya Mungkin Kamu akan Bertemu Dengan dia Ketika Kamu Berliburan Ke Pantai Pantai Dimana Aku Tidak Bisa Sebutkan Dan Aku Tidak Bisa Melihat Disini Pantai Dimana Yang Jelas Ini Ketika Kamu Berlibur Di Sebuah Pantai Ya Kamu Dan Dia Bisa Jadi Sama-sama Yang Sangat Menyukai Pantai Ya Coklat Kulitnya Yang Coklat Itu Manis Ya Atau Kamu Dan Dia Sama-sama Pencinta Coklat Ya Mau itu Ais Krim Coklat Ya Pokoknya Makanan Yang Berbau Coklat Music Dia Yang Sebagai Seniman Tadi Ya Seorang Pemain Musik Atau Memang Kamu Dan Dia Sama-sama Pencinta Musik Mungkin Dia Pernah Nantinya Akan Memberikan Sebuah Lagu Sama Kamu Ya Dia Yang Lebih Senang Menghibur Kamu Dengan Sebuah Musik Bless Dengan Orang Ini Hubungan Mu Nantinya Akan Diberkati Akan Diridoi Akan Direstui Ya Baik Itu Dari Orang Tua Kamu Masing-masing Dia Dan Kamu Jadi Bersama Dengan Orang Ini Hubungan Kamu Lancar Mulus Ya Tidak Ada Kendala Semua Diberkati Semua Diridoi Ya Friend Beberapa mungkin akan berjodoh dengan teman dekat kamu sendiri Atau Jodoh kamu ini adalah Dapatnya dari teman kamu Ya Dikenalkan oleh teman kamu Perkenalan dari teman ke teman Itu ya Rainbow Pelangi Pelangi itu Macam-macam warna ya teman-teman Jadi maksudnya disini mungkin Jodoh yang akan hadir Jodoh yang akan hadir di hidup kamu ini Akan memberikan warna Warna baru bagi kamu Hidup kamu akan lebih berwarna Hidup kamu akan lebih semangat Ya Pelangi itu cantik ya Dia datang memberikan kesejukan sama kamu Kenyamanan Ketenangan Kebahagiaan Ya Di saat langit mendung ya Kamu yang saat itu mungkin Masih memiliki trauma Dia datang Ingin memberikan Kesembuhan bagi kamu Ingin membantu kamu Untuk menyembuhkan trauma kamu Ya Abdating Beberapa juga Ya mungkin Bakal ada yang ketemu Di abdating ya Ketemu jodoh kamu di abdating Ngerasa cocok Ngerasa nyambung Udah tau karakter masing-masing Seperti apa Ya udah Ya berlanjut Sampai ke Ini tadi Ya Oke baik teman-teman Sekian dulu Ya Readingan kita kali ini Semoga yang Menantikan jodoh Akan segera dipertemukan Dan Dari pembacaan ini Kamu Ambil saja yang positifnya Ya Semoga ini Bermanfaat Untuk kamu semua Yang nonton Ya Nah Jangan lupa juga Kamu diingatkan kembali Untuk menyerahkan Segala sesuatunya Kepada yang maha kuasa Terkadang Waktu kita Dengan waktu yang maha kuasa Itu kan pasti berbeda ya Mungkin bisa saja Kamu dipertemukan Dengan jodohmu Dalam waktu yang cepat Atau sedikit lebih lama Ya Yang pasti Waktu yang maha kuasa Itu adalah Waktu yang terbaik Ya Semoga Kamu kemanapun melangkah Teman-teman Kamu dipertemukan Dengan orang baik Rezekimu melimpa Dan hidupmu penuh Dengan sukacita Kamu dianugerahi jiwa Yang sehat Tubuh yang sehat Dan pikiran yang sehat Ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Untuk kamu Yang sudah setia nonton Ya Di channel ini Yang sudah Subscribe Ya Terima kasih Atas support Kalian semua guys Tanpa kalian Ini tidak akan Menjadi apa-apa Ya Semoga kalian Sehat selalu Ya Murah rezeki Oke guys Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye Bye